Halo selamat pagi Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku Teman-temanku dan saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Khususnya bagi anda yang sekarang ini Masih merasakan sensasi dari Rasa sakit asam lambung yang berlebih Sensasi sakit ket Dan ansiet ya atau kecemasan Oke di pagi yang masih penuh semangat Ini izinkan saya untuk membuat Sebuah video pendek Yang mengupas tentang cara mudah Cara sederhana untuk proses penyembuhan Dari asam lambung, ged, dan ansieti Oke Sahabat-sahabatku, teman-temanku Dan saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Jika anda ingin cepat sembuh Ingin segera ada perubahan Maka lakukan hal-hal yang akan saya sampaikan ini Oke Sahabat-sahabat sekalian Saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Di dalam otak anda Ya itu ada Namanya bagian yang disebut Hipotalamus Disitu ada namanya Kelenjar pituitari Di kelenjar pituitari itu Dapat dirangsang Dapat dirangsang untuk mengeluarkan Hormon bahagia Atau endorfin Oke Hormon bahagia atau endorfin ini Dapat anda rangsang agar muncul Agar keluar Yang bisa membuat anda bahagia Bisa membuat anda gembira Oke Dan caranya adalah Satu Berolahraga Berolahraga Oke Jadi ketika anda berolahraga Ketika anda bergerak Maka bagian otak anda Di Hipotalamus itu Pada kelenjar pituitari itu Akan Otomatis mengeluarkan Hormon endorfin Hormon endorfin ini Perlu anda tahu Adalah zat bahagia Yang kemampuannya 200 kali Lebih Kuat daripada Morfin Oke Begitu ya Jadi sekali lagi Agar anda dalam proses penyembuhan Karena asam lambung GED dan ansieti ini Segera terpenuhi Segera Terlaksana Segera dapat tercapai Maka Sering-seringlah Rangsang hormon endorfin Di Hipotalamus Di Hipotalamus Otak anda Di Kelenjar pituitari Dengan cara Berolahraga Dan Bergerak Oke Begitu ya Jadi selamat mencoba Selamat praktek Praktek Dan Praktek Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh